Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Youtube, Revy Channel Nah, kali ini kita mau podcast berdua Ini udah sekian lama kita nggak podcast ya Udah sekian purnama lah Udah berapa purnama nggak podcast Nah, kita akan podcast kembali Tapi masih terkait tentang dunia berdosa Nah, kali ini kita akan membahas topik terhangat itu terkait Pembukaan hibah pendanaan penelitian maupun pengabdian masyarakat Tahun 2023 Ternyata banyak sekali Ini apa? Hal-hal yang baru Salah satunya itu Di bagian penelitian itu nggak ada namanya desentralisasi Nggak ada Dulu kalau di kampus itu ada PT-UPT Mau ada PD-UPT Nanti kita akan kulit lebih lanjut Apa aja sih Skema penelitian maupun pengabdian masyarakat yang ada di tahun 2023 Nah, ini kita bersama founder dari Review Channel Nah, Gertin Agustina Diliastuti Eh ya, kenalin dulu Kalau belum kenalin ini Nah, ini kita dari Unidra Nah, ya kan dari Unidra Kita dari 2-2-nya Ya, bisa searching lah di Sinta Berikat berapa kita Nah, kita akan langsung bahas aja ya Nah, kalau kita bicara hibah Hibah ini kan Kebetulan kampus kita ini klasternya turun ya Kita klasternya turun Kita jujur Ini klaster turun ini buat kampus kita itu Ada dampak negatif maupun positifnya Positifnya adalah banyak teman-teman dosen Dan bisa mengajukan Bisa mengajukan Karena ada scheme namanya penelitian dosen formula Nah, ini kita kejar di sini Nah, pokoknya semua kejadian itu pasti ada hikmahnya Nah, kita akan bahas yang pertama Di penelitian itu kira-kira tahun ini itu Ada berapa skema yang dibuka ya Nah, penelitian tahun 2023 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Kemarin kalau teman-teman yang sudah ikut sosialisasinya itu di Youtube ya Di Youtube, diulang lagi di Youtube Jadi tidak semua skema itu ada Nah, sekarang yang lebih difokuskan adalah yang kompetitif nasional Oh, kompetitif nasional Nah, jadi desentralisasi sudah tidak ada lagi Di tahun ini hibah tahun 2023 Jadi adanya yang kompetitif nasional yang dibuka Nah, kompetitif nasional pun yang dibuka Yang dibuka itu penelitian dasar, penelitian terapan Nah, itu kayaknya ada itu ya Ada panduannya kan ya Ada Panduannya bisa download di BIMA Nah, sekarang kita tidak pakai simulitapmas ya Karang BIMA Nah, teman-teman yang mungkin baru mau ikut Atau tahun kemarin belum ikut Kan taunya kita simulitapmas ya Simulitapmas Jangan lupa ya Mulai tahun ini kita beralih ke BIMA Pas lo dan insurannya sama Masih sama Sama dengan yang di simulitapmas gitu Dan apa sih yang dibuka di tahun ini Untuk penelitian skema penelitian dasar ya Untuk ingat penelitian dasar itu TKT-nya 1-3 ya Jadi nanti teman-teman bisa melihat tingkat kesiapan teknologinya Itu kira-kira penelitian kita tuh Sampai ke TKT berapa Nah, itu ada penelitian fundamental Fundamental Penelitian kerjasama perguruan tinggi Penelitian pasca sarjana Kemudian penelitian dosen pemula Dan kajian kebijakan strategis KKS Nah, untuk yang penelitian Kelima penelitian dasar tersebut Nanti bisa teman-teman cek di panduan syaratnya ya Dan rata-rata setiap persyaratannya itu Sekarang sudah terintegrasi ke Sinta Oh, Sinta Jadi, gimana rekam jejak teman-teman itu Nanti akan terlihat kita eligible-nya di penelitian yang mana Wah, berarti rekam jejak dari publikasi, HKI, buku itu Semuanya Itu harus diupdate di Sinta ya Jadi, jangan lupa di sinkron ya Di sinkron gitu ya Nah, tapi kalau ngerti sekarang sudah telat ya Ya, kemungkinan Karena penarikan datanya sudah sebulan yang lalu Nggak salah gitu Jadi, nah itu kalau dari Sinta itu teman-teman Itu nanti teman-teman coba aja Pak, kira-kira saya cocoknya di skema apa ya Nah, nanti kalau teman-teman buka Login, kemudian penelitian Klik usulan baru Nah, nanti akan kelihatan tuh di bawah eligible Nah, teman-teman bisa masuk ke skema apa aja Selama itu ada hijau dan itu terbuka Baik, teman-teman bisa masuk Baik itu sebagai ketua maupun anggota Dan, untuk tahun ini itu berbeda ya Setiap dosen itu hanya maksimal dua Oh, dua Dua, satu sebagai ketua Satu sebagai anggota Atau dua-duanya anggota Lalu yang sebelumnya itu kita lihat dari H indeksnya Oh, H indeksnya H indeksnya lebih dari dua itu Untuk yang sosial humaniora itu bisa mengajukan lebih dari dua Jadi, tahun-tahun sebelumnya itu memang Hibah itu didominasi oleh orang yang Sudah pernah lolos Seperti itu Nah, anggapannya di RKM itu pengen meratakan semuanya Biar ada kesempatan Pemerataan lainnya ya Makanya semua, baik itu mau yang H indeksnya berapapun Itu memiliki kesempatan hanya dua kali Dua kali Baik itu sebagai ketua dan anggota Maupun dua-duanya sebagai anggota Jadi, teman-teman bisa mengajukan dua proposal penelitian sebagai ketua Atau sebagai anggota Dua, ataupun dua-duanya teman-teman jadi anggota Itu silahkan dia juga Nah, skemanya itu banyak tuh tadi sudah sebutkan Ada penelitian desar Kita ada fundamental Nah, fundamental itu kalau nggak salah itu ada dua jadul Ada konsorsium Dan reguler Nah, untuk yang konsorsium kabarnya itu belum dibuka Jadi, kita ikutnya yang reguler ya Yang reguler aja Nah, untuk yang reguler ini untuk menelitian fundamental Itu kita ketua pengusul itu minimal adalah lektor ya Lektor Lektor dengan skor sintanya itu 150 untuk Scientex Dan 50 untuk Social Human Neural Kalau Scientex itu berarti kayak orang-orang terapan ya Terapan, teknik Kalau kita bidang pendidikan, fisika, pendidikan bahasa itu masuk ke Social Human Sosial Human Neural Berarti berapa tadi simpanya? Simpanya untuk yang Scientex itu 150 Yang overall ya Offeral ya Yang tiga tahun buat teriap Ada yang tiga tahun Ada yang overall Kemudian anggotanya seperti biasa Minimal satu dosen Kemudian multi tahun ya Jadi jaraknya jangka waktu bisa 2-3 tahun Kemudian nanti disesuaikan dengan SBK Permintian Dasar Untuk yang fundamental Luarannya nanti teman-teman bisa melihat Di BIMA-nya atau di panduannya Ada jelas sudah terpampang di situ Panduannya juga ada jelas Yang kemudian yang kedua adalah penelitian kerjasama Penelitian kerjasama Kalau dulu namanya PKPT Nah dulu kita pernah lolos Kita pernah lolos Namanya PKPT Penelitian Kerjasama Pergunaan Tinggi Yaitu 2 tahun dengan Universitas Ahmad Dalan Dengan Prof Dwi Sidisworo Dan Pak Sebagai mitra kita Yang kita banyak belajar dari beliau-beliau ini Yang luar biasa hebat Artinya berarti kalau kita pengen PKPT kerjasama itu Berarti Universitas itu klasternya lebih tinggi dibanding kita Jadi kita cari klaster yang lebih tinggi dari Universitas tempat kita berada Kemudian kita lihat rekam jejaknya Kalau perlu dilihat rekam jejak orang tersebut Bagus gak? Karena itu selesai menentukan juga kelulusan Atau setidaknya proposal Enggak dan juga Harus sesuai dengan bidang ilmu juga Nanti yang mau kita ajukan itu bagaimana Seperti itu Dan kita ya Kalau untuk PKPT Pengusul dari kita tetap Mitra-nya baru yang TPM TPMnya itu baru yang dari klasternya lebih tinggi Seperti itu Dan kalau saya baca-baca panduan itu Sekarang ini ya Boleh lintas ini Kalau yang abdimas ya Kalau gak salah Atau yang penelitian yang mana itu Kita bisa lintas perguruan tinggi Iya bisa Asalkan masih dalam 1 LL Diktir 1 LL Diktir Masih bisa Yang penting namanya konsorsium kali ya Nah kalau konsorsium itu berbagai perguruan tinggi 3 sampai 5 itu bebas Tapi sama-sama bikin proposal Semua proposal harus lolos Semuanya Semuanya harus lolos Kemudian selanjutnya adalah Penelitian Paskasarjana Apa itu penelitian Paskasarjana? Itu yang lagi pada studi lanjut Kayak magister Maupun dokter Itu bisa kemenganjukan hibah Penelitian Paskasarjana Dosenya yang menganjukan ya Jangan saya punya promotor Nanti atas nama promotor Tapi proposal kita yang buat Berkolaborasi dengan promotor Biasanya maksimal Hibah mahasiswa setiap saat Kalau gak salah itu Dananya itu maksimal 60 juta Satu tahun Oh, kalau sama Itu disertasi atau magister Itu yang disertasi Nanti ada yang magister bisa cek-cek dulu juga Kemudian ada juga Nah ini nih skema kita nih Kemudian PDP Selanjutnya Penelitian dosen pemula Itu syaratnya itu adalah Maksimal ketua dan anggota Maksimal dan lektor 200 Jadi kalau ketuanya asisten ahli Anggotanya lektor 300 Gak bisa Pokoknya lektornya maksimal 200 BKTU dan anggota Ketuanya AA Anggotanya AA Masih boleh Kan maksimal itu lektor 200 Nah itu Biasanya itu Peluangnya cukup besar ya Kalau PDP itu Untuk di tiap-tiap perguruan itu cukup besar Karena bedanya itu Kalau gak salah Kalau biasanya 20 20 sih pernah lolos Tapi sekarang itu Kalau gak salah Info terakhir itu 35 juta Dan ini penelitiannya adalah Monotaur Satu tahun aja Satu tahun berjalan Pengusul itu hanya boleh Mengajukan PDP maksimal 2 tahun Jadi misalkan Teman-teman Tahun lalu Sudah pernah lolos PDP Tahun-lalunya juga Sudah pernah Berarti udah ada kali Jadi tahun ini Tidak memiliki kesempatan Untuk PDP Jadi kita bisa Untuk yang lebih tinggi lagi Seperti fundamental Jadi PDP itu sebagai Dasar dari dosen Dosen yang junior Untuk mulai berlatih Penelitian lah Seperti itu Kemudian itu skema yang penelitian dasar Lanjutnya ada penelitian terapan 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 itu kita selalu ikuti di terapan Yang pernah lolos di dasar Tapi instalaan itu kita gak coba di penelitian dasar Penelitian terapan Alhamdulillah kita lolos ya Kemarin 2 penelitian Yang pertama Pertama PT-UPT Tentang apa Pak ya Tentang instrument for fire Fisika Kemudian Yang saya ketua itu PT-UPT tentang aplikasi Aptofisika Berbahasa Android Dan alhamdulillahnya Masih berlanjut di tahun ini Dan insya Allah tahun depan Jadi kita masih kena desentralisasi Kalau saya berhabis Kalau yang tahun lanjutan Makanya harus ngajuin tahun ini Nah sekarang berbeda lagi nih Untuk terapan ini Nah ternyata terapan berbeda teman-teman Ada jalur hilirisasi namanya Ada satu Paten ya Nah untuk terapan itu ada dua Jalur hilirisasi dan jalur kepakaran Jalur hilirisasi ini Syaratnya adalah Sudah punya patent Ketua pengusulnya Paten ataupun patent sederhana Apa namanya kalau hak cipta Enggak ya Bukan hak cipta ya Paten Karena memang disini dituntut nanti Luarannya itu berupa prototek Ya Atau produk-produk Jadi yang nanti dipatenkan itu Makanya sangat Ketua itu Nah gimana Gak bisa Ya kita belum punya patent Kalau di sosum susah Kalau kita harus membuat patent Nah gimana kalau yang kita Tentangnya besar Tapi kita mau ikut yang terapan gitu Nah kita bisa ikut di jalur yang Kepakaran Untuk yang kepakaran ini Ada syarat sintanya Syarat sintanya adalah Minimal Sintas skor overallnya itu adalah 1500 Untuk yang saintek Sintek Nah kita sokong Kalau sosum berapa? Nah sedang untuk social human era itu 500 Nah cukup lah Itu adalah minimal Jadi teman-teman yang indeksnya Sudah tinggi-tinggi sekali Bisa ikut yang terapan Jalur kepakaran Kepakaran Nah kalau bisa sih Kalau kepakaran itu Lihat tema risetnya apa Kalau bisa Multidiscipline ilmu Karena Ya apa ya Dimana-mana itu Ibaratnya satu masalah itu Kan gak bisa diselesaikan oleh Satu bidang ilmu Maka harus ada Multidiscipline ilmu Itu salah keywordnya ya Buat teman-teman Kalau PDP sih mungkin Bebas-bebas aja Satu bidang ilmu Gak masalah Kalau fundamental juga Gak masalah sebenarnya Karena kan dia masih Keilmuan Tapi kalau untuk terapan itu Membuat produk itu Pastikan butuh dari Berbagai sudut tanda Itu pengalaman kita Seperti itu Sama seperti yang TKT-nya juga ya Nah gimana nih Agar bisa lolos gitu Pak Yuga ya Saratnya Atau mungkin teman-teman bisa tanya Tahu Untuk kuncinya ya Biar kita bisa lolos Dari penelitian Ya pertama itu sih Pertama Keberuntungan Itu kan Namanya itu kan Keberuntungan itu pasti Laki ya Laki-laki itu Karena siapa tau Yang pas ngereksi Proposor kita Reviewer itu Wah udah bagus nih Ya lolos gitu Tapi ada juga Nah itu kan namanya Keberuntungan itu Salah satunya Nah selain itu Kita udah persiapkan Dari sekarang nih Proses usaha Proses usaha Wah Kita pengen mengajukan Reset ini Nah kita punya Basicnya Nah basicnya itu Riwayat rekam jejak penelitian Kita tentang Mendukung Reset yang akan kita ajukan Kalau ada Bagus Nah ya Dan ini nih Kebanyakan Dosen itu Mengajukan penelitian Tidak sesuai roadmap Nah gak sesuai roadmap Sesuai dan gak ingin Masa ingin penelitian ini Tapi apakah Punya rekam jejak Tentang penelitian itu Nah itu yang biasanya Apa namanya Beda mengajukan Dan gak lolosnya Nah kita harus punya rekam jejak Kalau gak salah itu rekam jejak Sekarang 15% Hikumnya ya Untuk penilaian Dulu besar Sekarang agak sedikit Tapi tetap ajir 15% besar Jadi memang harus Ter ini Roadmapnya Selama lima tur ini Apa sih penelitian kita Fokusnya Jadi Emang bagus ya Ada roadmap ini Biar kita gak berjabang-jabang Untuk concern Di penelitian ini Iya pokoknya Seperti itu lah Terapan Kemudian pastikan Cari tim itu Yang enak Misalnya kerja baru Tim work Itu Salah satu fungsi Karena apalagi Kalau kita pengen Mengajukan penelitian terapan Itu kan Dua sampai tiga tahun Itu kan Butuh waktu juga Nah kita butuh Kerjasama yang kompak Nah ini contohnya Ini timnya Kita sih Kerjasama yang kompak Bahasanya Seperti itu Karena Ya Nantinya targetan Luaran-luaran itu Cukup berat ya Banyak Terapan itu Kita bicara terapan Karena kita Insya Allah Mau mengajukan ke arah Itu terkait dengan Luaran artikel Journal Internasional Berreputasi Ki 1, Ki 2 Itu setiap tahun Kalau kita mengajukan Tiga tahun Berarti itu wajib Ada tiga artikel Publish Itu seperti itu Kemudian Pasti kalau terapan itu Luaran wajibnya adalah Hak cipta Hak cipta Atau produk monumental Atau naskah Atau ada dokumen Visibility Nah itu tuh Baru tahun ke-duanya tuh Uji coba Tadi itu dokumen Visibility Uji coba Uji coba Uji coba Uji coba Sekala luas Jadi tahun ke-dua Uji coba Sekala kecil Kalau nanti Teman-teman Sampai ketiga tahun Berarti Tahun ketiga Yang perlu Dengar Di penelitian terapan Terus Biasa ada mitra Nah Harus ada mitra Siapa mitra kita Sesuai dengan Bina yang akan kita ajukan Kalau kita Biasa sih MGMP Belum Bisa warah Guru Makkah Pelajar Di bidang pendidikan Seperti itu Mitra Kalau teman-teman Dari teknik Itu bisa Mitra industri Bisa Dunia usaha Dunia industri Atau Dudika Dudika itu Dunia usaha Dunia industri Dan kabir Usaha Mau gue silahkan Apa lagi nih Tipsnya lagi Ya satu Yang kedua Itu adalah Apa ya Taat aturan Kita sudah ada template Nah kita Kan udah punya template Itu kita baca Kita baca Biasanya Di Isi Isian Isian Tempel Proposal Itu kan Ada kontak Yang dia berisi Oh pendahuluan Isinya apa Nah kita Itu ikuti Jangan Pendahuluan Cuma Isinya Lata Selamat Masalah Jangan Pake template Tahun yang Lalu Siapa itu Berbeda Karena Setahun selalu Berbeda Kalau gak salah Tahun sekarang Ini Itu Beda Karena Nggak ada Namanya Tinjuan Pustaka Untuk tahun Ini Itu Templatenya Memang Berbeda Semalam Sudah Dari Pendahuluan Kemudian Langsung Metode Jadi Teman-teman Lihat Apa Isinya Disitu Nah Kemudian Usahakan Di Pendahuluan Itu Kita Kasih Bukti-bukti Faktanya Apakah Itu Bukan Observasi Atau Kita Kajikan Seperti Itu Harus Kita Tunjukkan Disitu Itu Pernah Kita Sampaikan Di Workshop Penyusunan Tentang Proposal Sudah Pernah Dan Harus Jelas Jadi Ada Ringkasan Di Dalam Template Itu Disitu Harus Diceritakan Dari Latar Belakang Metode Luarannya Diharapan Luarannya Harus Tertulis Luarannya Tertulis Misalkan Luaran Tahun Pertama Adalah Publikasi Artikel Di Jural Internasional Tulis Nama Jurnalnya Itu Lengkap Ya Di Akun Bima Itu Suruh Nyantung Jurnalnya Kalau Misalkan Kita Ikut Konferensi Internasional Tulis Nama Konferensi Kapan Dimana Temen-temen Bisa Searching Dulu Kira-kira Konferensi Ini Ada Apa Tapi Meskipun Alhamdulillah Kita lolos Tidak sesuai Tidak masalah Yang penting Sama Misalkan Konferensi Kita Nulis IC Serai Ternyata Pas Kita Lolos Sesuai Kita Tidak Kita Setara Setara Berarti Kita Cari Yang Sopos Sama Untuk Keluaran Artikel Sama Kita Nulis Jurnal Nasional Sinta 2 Seakan Formatif Kemudian Ketika Pelaksanaannya Kita Tidak Bisa Masuk Informatif Masuk Momentum Masuk Masuk Sitar 2 Yang Mending Masuk S Level Ya Itu Itu Aja Kali Ya Kita Mungkin Teman Teman Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Skenal Penelitian Bisa Ditanyakan Di Kolom Chat Masya Kalau Kita Kita Jawab Atau Juga Bisa Nonton Youtube Kita Sudah Ada Sosialisasi Panggung Juga Belum Belum Saya Bisa Tanya Tanya Ke Kita Kementer Kontak Kita Kementer 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 Kalau Ada Minta Contoh Proposal Kita Salu Masih Contoh Proposal Yang Udah Pernah Lolos Kita Nggak Kalit Ilmu Mungkin Itu Dari Kita Terkira Saja Insya Kita Berlembang Tentang Abdimas Terima kasih Teman Sudah Menonton Channel Video Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Dilek Bisa Di Comment Subcribe Sebagai Dukungan Agar Channel Berkembang Dengan Video-video Yang Bermanfaat Akhir Kata Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye